Yang kedua apa? Murdhan. Itu menghapus amalannya semuanya. Akan tetapi kalau yang dosa-dosa, ya itu tetap tidak menghapus. Tapi kalau yang menyesal menghapus, ya tadi, contoh serakok. Ya, apa yang menyenangkan? Melakukan jatah, tapi terus melakukan mana-mana saja. Dengan menyebut-menyebut itu, pahalannya pahalannya terhapus. Silah. Lalu, puasa juga. Seperti sudah saya jelaskan kemarin. Ya, berpuasa tapi masih berkata bohong, masih melakukan kecurangan. Itu kan semuanya mendapat pahala, tapi dihapus. Yang lalu-lalu bagaimana? Tidak usah dipikirkan. Di hasil ini itu urusan dikisah Allah, ya. Kita, karena tidak ada tidak ada apa namanya. Itu tadi, kalau selagi kita, ya, tidak melaksanakan dosa-dosa besar yang membuat amalan kita hilang, ya. Insya Allah, ya masih ada. Gimana, betul? Itu. Tinggal, nantinya ditimbang. Ya, kalau dosa-dosa yang lain itu tidak menghapuskan amalan, masalahnya. Ya, dosa tetap dihitung sebagai dor. Yang bisa menghapuskan amalan itu ya tadi, seri tadi, ya. Ya, syirik gas. Termasuk syirik kecil. Ya, riah misalnya. Itu bisa menghapus amalan, menghapus pahala. Gitu. Ini dipahami. Tentang, kalau misalkan amalan kita sudah ikhlas, sudah tercatat sebagai pahala, ya insya Allah akan masuk di dalam rapot orang terhapus pahala. kecuali panjangnya menggunakan hadri tarif, murtad, mushtik, dan sebagainya itu. Dosa-dosa yang apa namanya, menghapuskan pahala. Tapi kalau yang tidak menghapuskan, ya insya Allah sudah tercatat di buku rapor panjang dengan sebagai sebuah kebaikan. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih. Selamat menikmati.